R.R.I.N.N. Informasi, Budaya, dan Global R.R.I.N.N. Radio Visual Beberapa hari terakhir hujan di wilayah selatan NKRI Rote yang terjadi akibat cuaca ekstrim mengakibatkan dampak yang berkepanjangan di beberapa lokasi di wilayah Rotendau diantaranya di pesisir Pantai Papela yang mengakibatkan gelombang pasang sehingga 153 kepala keluarga dengan total 672 jiwa harus dievakuasi dan mengungsi di pengungsian sementara yang ditempatkan di gedung sekolah SD Negeri Papela Komandan Lanal Pulau Rote Letko Laut Pelaut Anislatif SE MTR Hanla ketika dikonfirmasi R.R.I. ketika meninjau lokasi terjadinya gelombang pasang dan meninjau lokasi pengungsian sementara masyarakat pesisir Pantai pada Sabtu 3 April 2021 malam menjelaskan kejadian cuaca ekstrim ini sudah terjadi beberapa hari terakhir dan pada hari Sabtu 3 April 2021 semua masyarakat pesisir di Papela telah dievakuasi dan mengungsi sementara di SD Papela dan terkait bantuan pemerintah Kapatuan Rotendau melalui Bupati juga sudah memberikan bantuan dan dari pihak Lanal Pulau Rote juga sudah memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang lagi di lokasi pengungsian akibat dampak gelombang pasang yang terjadi di pesisir Pantai Papela tetap terwira untuk segera meninjau ke jasaran pada laporan dan posal Papela memang tadi siang cuaca begitu buruk, sangat ekstrim dan tadi siang juga, malam juga Bupati, Bupati sudah meninjau kejadian dulu untuk sedikit membantu dan tadi saya juga menyakitkan bahwasannya masyarakat untuk sementara yang di evakuasi sudah berada di tempat evakuasi dan sudah diberi bantuan logistik untuk kebutuhan 1-2 hari ke depan kalau dari Lanal sendiri, tadi kita sudah membuat asal yang saya cepat untuk disajikan nantinya lupa beberapa dus instan, kemudian beberapa rak telur dan serta minum aqua dan nanti kita melihat 1-2 hari ke depan untuk disajikan nantinya sementara itu, Camat Rote Timur Refri Terik ketika dikonfirmasi terpisah mengatakan pemerintah desa sudah menyiapkan fasilitas untuk masyarakat yang sementara di evakuasi dan mengusir di lokasi penampungan berupa fasilitas tempat tidur dapur umum disinggung terkait bantuan logistik, Camat Refri Terik juga mengatakan dari pemerintah Kapaten Rotendau juga sudah memberikan bantuan sembako kanan dan Lanal Pulau Rote yang juga sudah memberikan perhatian kepada masyarakat pesisir papela dengan memberikan bantuan logistik sembako dan makanan kepada masyarakat yang sedang berada di lokasi pengusian Saat ini terlayani dengan fasilitas dari pemerintah desa yaitu berupa kasur sebanyak 30 kasur kemudian disediakan fasilitas berupa dokter umum dan pos pelayanan kesehatan untuk kebutuhan konsumsi itu sudah ada bantuan dari pemerintah Kapaten Rotendau berupa sembako dan kebutuhan dasar lainnya untuk ibu-ibu dan anak-anak dan juga saat ini bersama-sama dengan Bapak dan Lanal Pulau Rote saya menyampaikan juga sejumlah bantuan berpempat sembako yang sekiranya bisa membantu warga yang diberikan pada hari ini Untuk diketahui bukan hanya pesisir pantai Papela saja yang mengalami dampak gelombang pasang dan hujan badai yang terjadi Pantauan RRI di beberapa lokasi seperti di pesisir Pantai Namondau dan Pelabuhan Bapak Rote yang mengakibatkan tembok pembatas mengalami kerusakan akibat terjangan gelombang dan juga di lokasi Pelabuhan Mbaat terendam banjir akibat hujan deras yang disertai dengan gelombang pasang Dari Beranda Selatan NKRI RRI Rote Rudy Hartono melaporkan Terima kasih telah menonton!